Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel bulan seminar Suka tani tetapi tidak tani Tetap menanam dan suka tanaman Sahabat dan rekan-rekan semuanya Tidak lupa mengingatkan kembali protokol kesehatan Tetap pakai masker Cuci tangan sesering mungkin Kemudian jauhi kerumunan Agar kita selalu sehat Jaga imun tubuh Sahabat dan rekan-rekan semuanya Semoga sehat semua Dan dilancarkan semua aktivitasnya Siang ini saya mau mengajak Mengenal yang booming saat-saat ini Siris Cina Tanaman siris Cina yang dianggap gulma Jadi sahabat dan rekan-rekan semuanya Sebelum kita mungkin mencoba Manfaatnya yang Katanya Tanaman ini bermanfaat Untuk kesehatan kita Sebelum kita mencoba Mari kita mengenal dulu Apa sih siris Cina ini? Siris Cina ini banyak orang Menyebutnya Ketupang air Ada juga yang menyebut Saladaan Saladaan Kemudian ada yang ngomongin Sirih Mini Ada yang menamakan Rongu Kemudian Atau rangu Rongu atau rangu Kemudian juga ada yang Menyebut Suruhan Karena bentuknya Kayak sirih Kalau ada yang menyebut Sirih itu suruh Sehingga-sehingga ini Kayak suruhan Juga ada yang menamai Gofu Gorho Banyak kan teman-teman Namanya Sehingga saat Kita mendengar Nama-nama yang Asing Oh itu ya Yang dinamakan Rangu Ataupun gofu Ataupun suruhan Jadi kita Mulai mengenalnya Saya juga Baru mau mencoba Yang sifatnya Tanaman ini Kata para ahli Yang sudah meneliti Tanaman ini Mengandung Tanin Sia tanin Yang bermanfaat Untuk tubuh kita Kemudian tanaman ini Juga mengandung Alkaloid Alkaloid Kemudian Lemak Kan Tanaman ini Yang sifatnya segar Juga mengandung Lemak Kemudian Minyak Astirin Kalsium Oksalat Jadi Banyak Zat-zat yang Bermanfaat Di tubuh kita Ataupun Untuk tubuh kita Saya mau Mencobanya Ini Untuk Meredakan Rasa nyeri Jadi Kalau Rasa nyeri Sama Gusi sakit Ini Saya mau Saya coba Dan menurut Para ahli Yang sudah Mencoba Tanaman ini Bisa dimanfaatkan Dari Akarnya Sampai dengan Bunganya Berarti Seluruh Seluruh Batangnya Ini Bermanfaat Bisa Untuk Bisul Untuk Masker Jerawat Bisa Supaya Tidak Jerawatan Itu Dibikin Masker Kemudian Untuk Radang Kulit Juga Bisa Untuk Luka Bakar Apa Salahnya Rekan-rekan Dan Sahabat Semuanya Kalau kita Sudah Mengenalnya Boleh Kita Mencobanya Sepanjang Tidak Berefek Samping Kalau itu Lebih Baik Atau Bermanfaat Tidak Ada Salahnya Bila kita Mencoba Karena Tanaman Ini Mudah Didapat Di Sekitar Kita Karena Ini Tumbuh Di Lembab Di Tempat-tempat Lembab Dan Ini Musimum Sifatnya Karena Hanya Musim Hujan Yang Banyak Kalau Kemarau Mungkin Tidak Tumbuh Karena Ini Sifatnya Sengkulan Penuh Air Batangnya Daunnya Ini agak Tebal Kalau kita Mengenal Batangnya Seperti ini Ini batangnya Ini batangnya Kemudian Daunnya Ini daunnya Ini saya petiknya Dulu ya Ini daunnya Daunnya itu Agak tebal Agak tebal Tapi Sifatnya Sengkulan Jadi Air Berair Dan ini Lunak Jadi dari Daun Sampai Dengan Bunga Sampai Dengan Batangnya Itu Lunak Bunganya Juga Lunak Jadi ada Bunga Ada Akar Ada Daun Ada Batangnya Lunak Sifatnya Sengkulan Semuanya Kemudian Lagi Akarnya Ini Akar Yang Tidak Dalam Jadi Mudah Dicabut Jadi Akarnya Itu Akar Dangkal Akar Dangkal Itu Tidak Terlalu Dalam Ataupun Tidak Dalam Dia Cuma Di Atas Permukaan Jadi Ada Tumbuh Tumbuh Apa Itu Gulma Dia Di Selah Selah Akarnya Tidak Masuk Ke Tanah Cuma Di Atas Saja Jadi Mudah Dicabut Kemudian Mudah Untuk Ngambilnya Mudah Kita Temui Lekar Kan Dan Semuanya Kalau Kita Mengenal Dan Banyak Manfaatnya Tentunya Kita Bisa Mengembangkan Tidak Tidak Begitu Saja Kita Buang Buang Ataupun Kita Melihat Kita Cabuti Kita Buang Ya Boleh Boleh Saja Tetapi Kalau Memang Ini Bermanfaat Apa Salahnya Di rumah Kita Menanam Seandainya Kita Tetap Menanam Merawat Di Kemarau Kita Masih Punya Batang Ini Minimal Kalau Ada Kita Diskeliling Kita Ada Sakit Bisul Ataupun Nyeri Ini Mungkin Bisa Untuk Alternatif Ataupun Untuk Herbal Ini Rekan Rekan Sahabat Semuanya Jadi Untuk Mengembangkan Menanamnya Ini Dari Biciknya Ini Dari Biciknya Bunga Ini Ini Jangan Salah Sahabat Inilah Ini Akan Saya Jatuhin Ini Jadi Ini Bisa Tumbuh Banyak Banyak Di Saat Hujan Musim Hujan Ini Tentunya Yang Sudah Tua Jangan Yang Muda Kalau Yang Muda Tidak Tumbuh Ini Di Bawah Saya Jatuhin Disini Jadi Untuk Mengembangkan Ini Dari Biciknya Ini Sahabat Dan Rekan Semuanya Jadi Yang Disebut Dengan Suruhan Ataupun Siris Cina Kita Sudah Mengenalnya Dan Batangnya Ini Mudah Kita Temui Sahabat Dan Rekan Semuanya Informasi Dari Channel Bulan Suminar Tentang Siris Cina Ataupun Gofu Rangu Dan Suruhan Sirih Mini Sampai Disini Dulu Banyak Rekan Rekan Dan Sahabat Yang Sudah Mengenalnya Komentar Di Bawah Agar Bulan Seminar Sendiri Juga Lebih Mengenal Lagi Tentang Gofu Ini Rekan Rekan Dan Sahabat Semuanya Jangan Lupa Like Kalau Memang Bermanfaat Tolong Di Share Kemudian Jangan Lupa Tombol Lonceng Dipunyikan Dan Subscribe Nya Jangan Lupa Komentarnya Agar Channel Wulan Seminar Semangat Membuat Video-video Yang Bermanfaat Dan Channel Wulan Seminar Juga Suka Informasi Dari Rekan Rekan Dan Jawa Semuanya Maka Komentar Di kolom Komentarnya Sampai Disini Dulu Rekan Rekan Dan Jawa Semuanya Semoga Bermanfaat Video Wulan Seminar Salam Sihat Salam Nusantara Suka Tani Suka Menanam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Suka Terima kasih telah menonton!